Halo, Anda menyaksikan Ruang MK hari ini bersama saya Lisa Sandra, ulasan seputar Kaltim dan Ibu Kota Nusantara. Sebanyak 9 petugas kelompok penyelenggara pemungutan suara atau KPPS di sejumlah tempat pemungutan suara di Kota Balikpapan terpaksa dirujuk ke rumah sakit selama kegiatan pemilu 2024 berlangsung kemarin hingga hari ini. Kepala Dinas Kesehatan Kota DKK Balikpapan, Andi Sri Juliarti, mengatakan selama pihaknya melakukan monitoring kesehatan ditemukan sebanyak 31 orang KPPS yang mendapat penanganan kesehatan, namun hanya 9 orang yang dirujuk ke rumah sakit. Jadi sejak kemarin ketika hari pelaksanaan pemilu, kami sudah melakukan monitoring dan evaluasi dan pendampingan langsung ke TPS-TPS dan kita langsung mengobati yang ditemukan sakit di TPS sebanyak 31 orang, Andi Sri Juliarti, Kamis 15 Februari 2024. Wanita yang akrab di Sapa Dio ini menjelaskan dari 9 petugas KPPS yang dirujuk tersebut, 7 orang hanya dirawat beberapa jam di instalasi gawat darurat IGD rumah sakit. Kemudian diperbolehkan pulang sementara 2 orang harus menjalani rawat inap. Kemudian ada petugas lainnya yang sakitnya perlu dirujuk, jadi tidak hanya cukup diobati di TPS, dirujuk sebanyak 9 orang, dan 9 orang ini ada 7 orang yang hanya sampai observasi di IGD saja. Observasi selama 6 jam begitu membaik boleh pulang jelasnya. Khusus 2 orang yang harus menjalani rawat inap yakni di rumah sakit Kanu Joso dan rumah sakit Balikpapan Baru, ya ini karena diabetes dan muntah-muntah sehingga harus mendapatkan tindakan lebih lanjut. Jadi yang di rumah sakit Kanu Joso karena diabetes kadar gulanya naik, kemudian yang di rumah sakit Balikpapan Baru karena muntah cukup berat tambahan di Juliarti. Kemudian ada yang hipertensi, yang lainnya ada vertigo, ada yang mulai demam seperti mau batuk pilek, sakit kepala, dan kelelahan tutupnya. Demikian diwartakan Aprianto, terima kasih dan sampai jumpa. Terima kasih telah menonton!